Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming, jadi di video kali ini kita akan bahas event M5 Pass lagi. Jadi di video saya sebelumnya, banyak yang bertanya apakah bisa mendapatkan skin Yuzhong M5 dan skin Yuzhong Frame secara gratis. Jadi buat yang belum tahu, untuk mendapatkan skin Yuzhong M5 ini, kita harus membeli M5 Pass dulu. Jadi setelah kalian membeli M5 Pass ini, kalian akan langsung mendapatkan skin Yuzhong yang M5. Terus bagaimana cara mendapatkan skin Yuzhong yang Prime-nya bang? Jadi setelah kalian membeli M5 Pass, kalian harus menaikkan level M5 Pass kalian. Dan setelah M5 Pass kalian berada di level 75, kalian bisa claim skin Yuzhong Prime ini secara gratis. Di sini saya juga punya trik buat kalian yang mau beli M5 Pass murah. Jadi harga 1 M5 Pass itu 399 Diamond. Jadi di sini kalian bisa membeli 2x Weekly Diamond Pass. Karena 2x Weekly Diamond Pass itu total diamond yang kita terima sejumlah 440 Diamond. Jadi di sini kalian tidak perlu terburu-buru untuk membeli M5 Pass-nya. Kalian bisa tunggu sampai kalian claim semua hadiah Weekly Diamond Pass-nya guys. Setelah kalian claim semua hadiah Weekly Diamond Pass-nya, itu totalnya ada 440 Diamond. Nah, kalian bisa beli 1 M5 Pass. Tetapi di sini kalian jangan lupa juga untuk menyelesaikan quest-quest M5 ini. Jadi sambil menunggu kalian claim semua diamond dari Weekly Diamond Pass-nya, kalian bisa sambil menyelesaikan quest M5 Pass ini. Dan setelah diamond kalian cukup untuk membeli M5 Pass, kalian bisa langsung beli M5 Pass. Kalian juga bisa langsung claim hadiah-hadiah M5 Pass yang sudah kalian selesaikan quest-quest-nya guys. Jadi di sini intinya kalian tidak perlu terburu-buru membeli M5 Pass. Jadi kalian bisa beli Weekly Diamond Pass dari sekarang dan beli 2x Weekly Diamond Pass. 2x Weekly Diamond Pass di store saya hanya Rp54.000-an saja. Jadi dengan Rp54.000-an kalian sudah bisa mendapatkan skin Yuzhong M5 dan skin Yuzhong yang Prime. Ditambah lagi skin Kimmy gratis dan skin Belerik gratis. Total ada 4 skin yang kalian bisa dapatkan di event ini. Terus apakah bisa mendapatkan skin Yuzhong yang Prime cuman hanya dengan beli M5 Pass? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi untuk 1 level di M5 itu memerlukan 1000 EXP. Dan di awal-awal kalian sudah dikasih 1000 EXP dari hadiah gratis ini. Terus pembelian M5 Pass kalian akan langsung dapat 3 level lagi. Berarti kalian sudah di level 4. Terus nantinya akan ada quest tambahan untuk mendapatkan M5 EXP lagi. Jadi disini dengan menyelesaikan quest pass kalian bisa mendapatkan 68.460 EXP guys. Berarti itu sudah setara 68 level. Terus disini ada hadiah login totalnya 3.500 EXP. Jadi kalau kita totalkan dengan 2 quest ini saja kita sudah bisa mencapai level 75. Jadi hadiah pre-order 1000 EXP. Terus beli M5 Pass 3000 EXP. Nah disini selesaikan quest pass 68 EXP. Hadiah login 3500 EXP. Jadi kalau ditotalkan sudah 75.000 EXP guys. Pastikan kalian jangan bolong-bolong menyelesaikan questnya. Biar bisa maksimal mendapatkan M5 EXP-nya. Dan disini untuk quest yang nomor 3 prediksi M5. Total dapat 10.030 EXP lagi. Tapi disini kita harus prediksi juara M5 guys. Kalau kita benar kita akan dapatkan EXP-nya. Terus quest nomor 4. Dukung tim M5. Dapat 1560 EXP. Disini untuk dukung tim M5 kita memerlukan diamond. Jadi kurang worth it kalau menurut saya. Terus quest nomor 5. Boost mode rank. Jadi ini kita pakai morale ya. Kita pakai di rank. Nah kalau menang kita akan dapat EXP. Terus quest nomor 6. Player beruntung tahunan akan mendapatkan 1035 EXP. Jadi ini buat yang hoki saja. Jadi intinya kita sudah bisa mencapai level 75. Dengan menyelesaikan quest nomor 1 dan nomor 2. Tapi lebih bagusnya lagi. Kalian selesaikan quest nomor 3 dan nomor 5-nya guys. Dan kalau kalian mau lebih cepat naik level M5 pasnya. Kalian bisa selesaikan quest top up disini. Karena disini dengan top up kalian bisa mendapatkan EXP M5 pas. Jadi top up 10 diamond sudah dapat 400 EXP. Top up 250 diamond 1200 EXP. Top up 750 diamond dapat 1675 EXP. Nah top up 1750 diamond dapat 2050 EXP. Top up 3000 diamond dapat 3400 EXP. Dan top up 5000 diamond dapat 5000 EXP. Tapi ini sangat gak worth it buat player gratisan seperti kita guys. Oke selanjutnya disini ada yang bertanya. Untuk skin Minotaur dimana bang? Jadi untuk model dari skin Minotaur ini emang mirip dengan skin M5. Tapi untuk skin Minotaur ini tidak hadir di event M5. Melainkan di event Summon. Jadi skin Minotaur ini juga hadir di tanggal 20 November dan di event Summon seperti ini. Jadi disini kalian harus membuka 8 kartu. Kartu pertama itu gratis. Dan kalau kalian buka semuanya totalnya ada 749 diamond. Berarti kalau kalian hoki bisa kurang dari 749 diamond guys. Oh iya terus di tengah 19 November event Aspiran juga akan hadir di original server. Dan seperti inilah price poolnya guys. Jadi event Aspiran adalah event ter-world it menurut saya. Karena disini 10 kali draw kalian dijamin mendapatkan skin Epic. Dan untuk quest token gratisnya nantinya akan hadir 2 fase. Ronde pertama akan hadir di tanggal 25 November. Nah ronde kedua akan hadir di tanggal 9 Desember. Jadi pastikan kalian top up di Borneo Gaming Store ya guys. Oh iya terus nanti di tanggal 19 November kalian juga bisa mendapatkan printilan efek battle Aspiran. Jadi disini ada efek eliminasi, efek spawn, dan border avatar Aspiran guys. Jadi disini kita harus mengumpulkan battle sweet fragmentnya untuk menukarkan dengan hadiah yang kita inginkan. Oh iya disini juga ada battle emote yang Angela guys. Jadi di tanggal 19 November event Aspiran hadir. Di tanggal 20 November event M5 World Championship hadir. Oh iya disini kita bisa pre-order 1 recall Aspirannya di tanggal 19 November. Oke teman-teman jadi sekian dulu untuk penjelasan video saya kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. You're looking at the future champion. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!